Tidak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba saja Yunita Lestari meradang. Nama Yunita sendiri tak muncul ke permukaan kalau tak berkaitan dengan nama Daus Mini, laki-laki yang bercerai dengannya lima tahun lalu. Nah, beberapa waktu lalu, Yunita memposting video di media sosial. Yunita mengeluh seolah hubungannya dengan mantan suami dan istri barunya, Selfie Hana. Yang tak lancar. Yunita telah memberi Daus seorang anak dan kini telah menikah lagi yang tak akur seperti sebelumnya. Ditemui setelah menjadi salah seorang bintang tamu program televisi, wanita berhijab ini menjelaskan permasalahannya dengan wanita yang kini menggantikannya dalam kehidupan Daus Mini. Awal mulanya itu berawal dari dia itu sering menghina aku kalau dia lagi live di... Apa namanya? Di Instagram Daus atau di Bigo atau di mana, aku gak tahu ya itu di mana. Yang pasti netizen ngadu sama aku. Dan yang ngadu gak cuma satu, yang ngadu itu banyak. Katanya, jadi sering melontarkan kata-kata yang gak pantas ke aku. Padahal, kita tuh udah baik-baik aja loh. Udah berteman gitu. Dikatain halu, aku gak pernah halu. Bahkan, aduh ya Allah. Ya pokoknya, ya terserah sih tapi dia mau ngomong apa kek. Kemarin sih aku udah, ya udah sempat meledak. Tapi kalau sekarang sih aku gak mau, gak mau membuang energi buat marah-marah. Tak jelas benar penyebab yang dimasalahkan. Wanita yang menikah dengan Daus pada tanggal 17 Juli 2011 ini juga tak menyebut secara gamblang dan tegas. Lalu kenapa ia begitu berang ya? Responnya, awalnya, gak ngaku. Mengelak. Katanya itu bukan buat aku. Tapi, akhirnya dia mengakui kalau itu buat aku. Dan dia, bener-bener minta maaf sih sebenarnya. Cuma, ya aku merasa terhina. Aku merasa harga diri aku direndahkan sih kalau kayak gitu. Karena kan kita itu tidak saling kenal. Kamu tidak tahu siapa saya. Saya juga tidak mau tahu siapa kamu. Jadi, jangan disenggol. Kalau emang niatnya mau baik untuk Ical, untuk anak aku. Ya, yang baik beneran. Jangan cuma di mulut, baik. Tapi, di belakang ngata-ngatain. Kan itu gak pantas kayak gitu. Aku gak ngobrol sama Daus sih. Lebih tepatnya aku ngamuk sama Daus. Itu aku marah sama Daus. Usut punya usut, rupanya ya tersinggung oleh ucapan selfie. Ternyata, kemarin-kemarinnya itu, sindiran-sindiran yang dilontarkan sama Daus di WhatsAppnya dia itu ternyata buat aku. Karena istrinya sendiri yang cerita. Meskipun masalahnya remang-remang, Yunita ternyata tak main-main. Jika Daus dan selfie tak menyampaikan permohonan maaf, ia tak segan memutus pertemuan dan menjauhkan Daus dengan buah cinta mereka, Ivander Haikal Firdaus. Gak aku tunggu sampai kapan sih, ya sesadar-sadarnya dia aja lah. Mau minta maaf ya syukur, kalau gak minta maaf ya gak ketemu anak gitu. Pasca beredaranya video curhat live Instagram Yunita Lestari yang membawa-bawa nama istri barunya, nyatanya Daus Mini tak ambil pusing. Dia tak akan ikut campur karena hidup mereka sudah masing-masing. Kalau saat ini sih Daus tidak mau tahu hal-hal seperti itu gitu kan, tapi Daus dapat aja kiriman dari istri, dari kakak gitu. Karena Daus udah emang benar-benar udah gak mau membahas-bahas, karena kan hidupnya udah masing-masing. Iya kabar dulu ya, kalau orang udah berumah tangga, udah punya suami ataupun istri, kan hidupnya udah masing-masing. Iya kan gitu. Walaupun berpotensi menjadi besar dan bahkan ikut pula mengancamnya, dijauhkan dari sang anak, komedian ini tak terlalu risau. Ia sudah paham dengan sifat mantan istrinya itu. Enggak, gini loh. Kalau bahasa ibu tiri kejam, ibu tiri jahat, saya balikin. Kalau bapak tiri jahat gimana? Ayo, terima enggak kira-kira kalau digituin. Kan ibu tiri ini kan maknanya banyak. Ada yang, kita gak usah nyebutin artis, beberapa artis juga kan banyak yang istilahnya ibu sambung, ibu tiri. Kalau mereka tersinggung gimana dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Enggak semua ibu tiri itu kejam. Ini sebenarnya sih, kalau menurut Daud sih itu hanya salah paham. Karena salah paham, jadi ada rasa kayak emosi kepedul. Itu aja, itu aja. Gak apa-apa, aku mau ngajak temen. Jadi kalau aku diserang, jadi ada temen juga. Jadi salah pahaman aja, wajar. Hanya kurang komunikasi aja kali ya. Meskipun merasa disudutkan, Daud mengaku tidak pernah menyindir mantan istrinya itu. Ya heran kenapa Yunita marah. Belakangan, pelawak berusia 32 tahun ini menyadari, boleh jadi kemarahan sang mantan terkait caption stop halu yang dibuatnya di laman Instagram. Enggak tahu, Daud juga enggak tahu. Dan dia juga sempat nyalain Daud, ngejudge Daud. Nyindir-nyindir apa. Enggak ada, Daud gak merasa nyindir buat dia. Kalau emang status, emang Daud bikin status. Daud akuin bikin status saat itu. Tapi tidak menunjukkan untuk dia. Enggak. Mengapain orang udah hidupnya masing-masing kok. Ya kan gitu. Tetap semata-mata kita emang buat anak. Kebaikan buat anak. Jangan sampai sebenarnya malu gitu. Hal-hal seperti ini kita bahas di media, di TV. Buat apa, kita udah dewasa. Kan gitu. Punya nomor, tinggal diobrolin. Enggak perlu di-ocehin. Dari sekedar caption, ada dugaan lain kenapa Yunita berang. Itu terkait kerana Daus memposting handphone dan tas baru untuk sang istri. Kuat sangkaan Yunita cemburu. Enggak gini loh. Justru yang harusnya bertanya itu, harusnya tuh Daus. Gini loh, kemarin itu. Jadi gini Kak Bedu, nih. Kamu aja. Enggak, biar Kak Bedu. Paaf. Ya kan, biar-biar. Satu sisi Daus juga bukannya membela diri. Enggak, biar clear. Ibaratnya Kak Bedu, Kak Bedu beli handphone. Beli handphone. Iya kan, beli handphone. Terus istri Kak Bedu ngeposting. Istri sama mantan? Istri. Istri Kak Bedu posting ke IG. IG. Nah, iya kan. Karena Kak Bedu punya handphone, istri pasti ikut seneng dong. Ikut seneng. Iya kan, ikut seneng akhirnya ngeposting dong. Diberi handphone sama suami gitu kan? Iya, kayak gira-gira kan. Itu juga dibeliin tas. Berintasnya sama suami dong. Iya, pasti seneng dong namanya istri. Itu sebagai rasa syukur istri terhadap suami. Menunjukkan kepada orang bahwa, uh, suami saya baik, suami saya sayang. Nah, seperti itu salah kira-kira? Enggak dong, gak salah. Yang salah yang iri. Nah, itu loh. Bilapun memang begitu, Daus tak menyalahkan mantan istrinya itu. Sebabnya, ia juga selalu memberi nafkah untuk putra semata wayangnya. Gak ada, salah. Kalau dia berdialog atau Daus tidak pernah menafkahi, maaf lahir batin. Bukan tipe Daus. Ada buktinya kok. Mau saya kirimin rekening koranya. Jadi, apa ya? Itu ya, enggak, enggak, enggak banget. Ada, jujur. Kebutuhan babang perbulannya aja, ya kalau kita menyebutin angka ya enggak realistis. Ya kan? Itu ada. Gitu loh. Terus juga belum lagi, kalau bukannya hitung-hitungan, maaf lahir batin ini hanya mengklarifikasi. Babang di saat di Daus pun, babang mau minta apa, selalu Daus turutin. Minta mainan apa, semahal pun namanya buat anak, ya kebudu. Ya kita mah kasih, ya kan? Gitu. Jadi sekedar berbalas pantun di media sosial, lalu menjadi konsumsi pemberitaan. Kisru ini sepertinya sengaja diciptakan untuk menebar sensasi. Benarkah semua ini hanya settingan yang sengaja mereka ciptakan? Enggak tahu ya, kalau pihak dari sebelah sananya seperti apa, ntar harus ngomong begini, ntar salah lagi, serang lagi. Itu biar opini aja yang bisa menilai. Sampai jumpa.